Intro Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini Intro 5 rumah dan salah satunya tempat penumpukan solar di Samarinda terbakar Intro 3 anak buah kapal diberau keracunan kerang laut dan satu diantaranya meninggal dunia Intro Bagi penggemar olahraga air, dibalik papan saat ini sudah ada stand up pedal Pasien yang terbaring di rumah sakit umum daerah Abdul Rifai ini merupakan anak buah kapal yang keracunan usai mengonsumsi kerang laut Wakil Bupati Berau yang menjenguk mengaku prihatin, terlebih saat mendengar satu dari tiga ABK tersebut nyawanya gagal diselamatkan Korban masing-masing berinisial ST dan AG masih dirawat dan DR meninggal dunia Alhamdulillah penanganan sudah dilakukan dan hari ini, hari ketiga ya dok ya Hari ketiga, progresnya sudah bagus yang dua orang Namun satu orang ya karena sudah waktunya mungkin meninggal dunia ketika habis mengonsumsi kerang laut itu Untuk pengakuan mereka kerang laut Direktur rumah sakit menyebut reaksi korban yang keracunan ini diawali dengan muntah dan mual Selanjutnya racun ini akan menyerang saraf korban Itu menyebabkan korban bisa mengalami keadaan fatal Sebenarnya umumnya mereka itu mengalami keadaan seperti ini karena pertama dehidrasi Ketika mereka konsumsi makanan yang beracun itu pertama reaksi badannya lambungan muntah dan dia Kemudian yang kedua memang reaksi racun dari biotelau tersebut Tadi ini dikatakan bahwa itu bisa menyerang sistem sarapnya, sistem perlepasannya Sehingga mereka bisa mengalami keadaan yang fatal seperti korban yang meninggal Kematian ABK ini tersebar melalui video warga yang diunggah Jumat 10 Juni 2022 Di video itu terlihat sejumlah orang tengah mengevakuasi jenazah seorang ABK di perairan Maratua Diketahui korban meninggal usai mengonsumsi kerang yang diduga beracun Amir Hamzah, Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau Empat tiang listrik di Jalan Poros Samarinda Bontang tepat di kawasan Tanah Merah Samarinda Utara Roboh minggu sore Ini menyebabkan arus lalu lintas tersendat Pengendara sengaja mengurangi kecepatannya Karena khawatir kabel yang jatuh di tanah itu masih teraliri listrik Warga setempat menyebut robohnya keempat tiang listrik ini terjadi saat kawasan tersebut diterpah hujan disertai angin kencang Tiang-tiang roboh karena tebing tempat berdirinya tiang tersebut baru saja dikeruk untuk normalisasi drainase Adanya jadian tiang listrik ya Jumlah 4 tiang Roboh ke jalan Dampak dari hujan tempat yang disertai angin Di satu sisi memang Kondisi daripada tiang listrik ini Kondisinya dikeping Yang baru dikeruk untuk penormalisasi drainase Jadi mungkin tidak dipancang Jadi kena angin Kabelnya goyang-goyang akhirnya rebah ini Ada berapa tiang yang rebah? Sekitar 4 tiang 4 tiang Mengantisipasi kepadatan kendaraan sejumlah polisi disiagakan di lokasi kejadian Beberapa polisi juga disiagakan pada titik robohnya tiang listrik Kami melakukan penyatoran lintas Kemudian mengantisipasi terjadinya kepadatan kendaraan Kemudian kami coba lakukan pengamanan berapa titik tadi Yang 4 tiang tadi Supaya pengendara juga dapat berhati-hati Dan kemudian juga masyarakat dapat mengetahui bahwa terjadi kepadatan ini Karena ada jempat piang yang roboh tadi Hingga jelang sore arus lalu lintas semakin padat Itu terjadi karena lokasi kejadian merupakan akses utama dari Berau Bontang, Kutai Timur menuju ke Samarindah Warung dan toko penjual berbagai kebutuhan Ikut terdampak oleh robohnya tiang listrik di Samarindah Utara minggu sore Mereka tidak lagi bisa memanfaatkan aliran listrik Warga lainnya mengaku musibah yang terjadi setelah hujan berhenti itu Nyaris menimpa mobil yang diparkir di bengkel Sekarang kondisinya bagaimana Pak? Sudah berhenti hujan Sudah berhenti hujan Selanjutnya ada terdengar suara apa Pak? Sampai roboh ini? Ada kedengaran tadi Langsung roboh aja Sekarang kondisinya bagaimana Pak listrik Pak? Kondisinya sementara padam ini Sudah berapa jam Pak padamnya? Sudah, mungkin ada 2 jam sudah 2 jam sudah Pak ya Ada sudah petugas yang datang tadi Pak? Ada petugas ya Ini lagi ada tiang listrik tersebar Pak Ini menimpa apa tiang listriknya tadi nih? Itu naik ya satu mobil Tapi ya masih di sini ya Belum begitu Cuman mau ngeser nggak pelanjut gitu Oh iya iya Terus ini apa? Bengkel Pak ya tempat ini ya? Iya bengkel PLN Samarinda mengaku sudah menurunkan tim untuk melakukan langkah cepat Mereka pun sudah mempersiapkan peralatan material Agar pasokan listrik ke rumah secepatnya dinormalkan Kami berupaya untuk meminimalisir dampak padam Akibat tiang yang roboh dan batah Ada total 5, 2 tiang batah dan 3 tiang roboh Saat ini tersisa memang masih ada satu trafo kami yang padam Ini kita percepat untuk penormalannya Harapannya semua masyarakat bisa kembali menggunakan listrik Untuk penggunaan di malam hari ini Sementara untuk penanganan dampak konstruksi yang rusak Kelibat kejadian hari ini Kita sudah persiapkan alat dan material Hari ini juga kita langsung eksekusi bersama seluruh tim Mohon doanya untuk pelancaran pekerjaan ini Semoga bisa berjalan dengan lancar dan aman Robohnya tiang ini diduga Karena tanahnya bergerak akibat pengerukan lereng perbukitan Tempat berdirinya tiang tersebut Amir Hamzah dan tim Liputan Melaporkan dari Samarinda Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!